Di sini ada pertanyaan tentang turunan fungsi trigonometri, diberikan x sama dengan sin 2 cos tnya. Nah ini maksudnya adalah tnya ini kita masukkan ke dalam fungsi cos, kemudian kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah kita masukkan ke fungsi sinnya. Nah ini fungsi dalam fungsi, nah kita turunkan dengan menggunakan aturan berantai. Ya dengan aturan rantai, maka turunan dari x, dx per dtnya, kita turunkan dari fungsi yang paling luar dalam hal ini, berarti adalah sinnya. Kemudian di sini adalah 2 cosnya, ini yang kedua, kemudian yang ketiga adalah tnya. Nah maka kita turunkan dari yang paling luarnya, bentuk sinnya, turunan sin adalah cos dari, nah dalamannya kita tulis 2 cos t, dikali, nah 2 cos turunannya adalah minus 2 sin dari tnya. Kemudian dikali, kemudian dikali, turunan dari t, berarti 1. Maka dx per dtnya, berarti adalah minus 2 sin t, dikali dengan cos dari 2 cos t. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.